Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di video kali ini saya ingin mencari ketinggian tiang ini ya ketinggian tiang konstruksi ini ya berapa tingginya ini kita akan cari jadi disini saya buat di ukuran skala kecil bentangan saya ini saya buat 500mm anggap saja ini dengan bentangan 50m fungsinya tiang bentuk sokong ini dia untuk menahan tenturannya dengan bentangan yang panjang, lebar jadi disini saya gunakan material tiang ini 20mm dan rufturnya ini 15mm dengan ketinggian tiang ini saya buat 230mm ya, dari bawah sampai ke paling atas ini 230mm dan kita cari bantuan ukuran ini berapa ya dari 230mm ini sampai ke atas pojok sini ya itu yang mau kita cari ya jadi 500mm ini kita bagi 2 kita fokus di setengah bentangan dulu ya 250mm bagi 2, dapatnya 125mm lalu kita langsung kalikan 125mm di kalitan ini bentangan saya eh bentang kemiringan saya saya buat 17 derajat dapatnya 38mm 38mm kita cek dapetnya 23mm 23mm oke, 23mm jadi 23 ini kita tambahkan lagi yang 23 ini kita tambahkan lagi yang 230mm 230mm tambah 23mm dapatnya 253mm kita cari ukuran 253mm oke, langsung kita cari materialnya kita ukur apakah betul-betul akurat dapatnya tadi 253mm ini kita buat materialnya nanti langsung kita paskan apakah akurat 253mm 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 kasih siku di error ya oke, sudah dapat ini ketinggiannya sudah dapat jadi materialnya ini kita gunakan 20mm jadi 20mm dikalitan 17 derajat dapatnya 6mm ya kita coba 20mm dikalitan 17 derajat dapatnya 6mm ya jadi kawannya ini kita buat anamili kita ambil ukuran anamili anamili oke, disitu langsung kita potong garas dulu ya nah jadi dapat ekornya seperti ini langsung kita gunting nah ini yang 17 derajat langsung kita pasang oke nah dapatnya segitu ya pas ini berarti ukurannya akurat dikalinkan dulu oke, jadi kita sudah dapat ini akurat ukurannya jadi setiap mencari tiang ini kita harus tahu ketinggian dari pinggir sini ya dari pinggir sini 230 ini harus kita tahu jadi dari kita mencari ukuran bantuannya dari sini ya kita cari dari 125 ini dikalitan ke seberapa derajat yang dipakai disitu kita masukkan saya memakai 17 derajat kita pakai 17 derajat dan jadi tiang tengah ini begitu juga nih tiang tengahnya dari apa ini 200 250 kita coba cari 250 dikalitan 17 derajat sama dengan dapatnya 76 ya berarti dari dari 230 ini disini dia 230 sampai kemarin dia 76 coba kita cek ukurannya oke 76 76 berarti ditambahkan sama ukuran tiang itu 230 230 ditambah 76 dapatnya 306 ini ya langsung kita cek ukurannya dari nol ini ya dari nolnya dari nolnya 306 nah oke 306 nah jadi kita sudah dapat ketinggiannya berarti ketinggian dari dari tiang dari tiang ini sampai tombak layar ini ya dia dapatnya 76 mili ya kalau kita mau mencari ketinggiannya apa ini yang itu harus kita dikalitan ya dari setengah bentangan itu kita kalitan dari situ kita dapat ukurannya berapa tingginya kalau kalau mencari apa ini panjang eruptor ini sudah ada video saya yang sebelumnya nih ya oke yang seperti yang diatas ini oke ini sekian dulu video saya semoga ini bermanfaat dan jangan lupa dukung like komen dan subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh